Komisi Pemilihan Umum RI bakal menetapkan hasil pemilu setelah waktu berbuka puasa. Rabu, 20 Maret 2024 hari ini merupakan batas waktu terakhir bagi KPU menetapkan siapa Capres, Cawapres, dan Caleg yang memenangkan kontestasi pemilu 2024. Tersisa dua dari 38 provinsi yang harus melakukan rekapitulasi yakni Papua Induk dan Papua Pegunungan. Saat ini seluruh anggota KPU daerah itu sudah berada di Jakarta dan bakal melakukan rekapitulasi sebentar lagi. Sebagai catatan, KPU RI sudah merekapitulasi hasil Pilpres 2024 dari 36 provinsi. Hasilnya, pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Gibran unggul di 34 provinsi dan luar negeri. Andis Muhaymin unggul di dua provinsi saja, yakni Aceh dan Sumatera Barat. Ada pun pasangan Ganjar Mahfud Keok di semua provinsi. Berdasarkan hasil penghitungan awak media terhadap data dari 36 provinsi itu, diketahui bahwa Prabowo-Gibran meraup 95.085.401 suara atau 58,58 persen dari total suara sah. Anis Imin mendapatkan 40.619.950 suara atau 25,02 persen. Urutan buncit, Ganjar Mahfud meraih 26.687.018 suara atau 16,44 persen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!